Terkait aturan baru yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari tentang absensi siswa yang akan diperlakukan di sekolah tingkat meninggal pertama rupanya belum dilakukan forum musyawara kerja Kepala Sekolah. Wacana tersebut mendapat dukungan dari Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari Julius Forisio mengatakan hingga saat ini belum ada informasi lanjut dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait rencana pertemuan para Kepala SMP untuk membahas aturan baru mengenai absensi siswa. Menurut Julius saat ini Kepala Dinas sedang melakukan tugas dinas di luar kota. Namun demikian kata Julius pertemuan dengan Kepala Sekolah akan segera dilakukan. Selain membahas aturan terkait absensi siswa, juga akan dibicarakan mengenai persiapan pelaksanaan ujian nasional nanti. Saat ini berubah di Mas Dewak Kepala Dinas terkait dengan Mas Dewak Tari di tindakan kepada saya untuk aturan antara baru. Jadi mungkin setelah Pala Dinas kembali dari tugas di luar, mungkin kembali kemenungan kota dibarang kita akan rapat. Kita akan bertemu dengan buka KES Kepala Sekolah. Mungkin tidak akan mencerah sama-sama untuk diterkait dengan itu. Terus juga bersama-sama untuk ujian nasional nanti. Julius mendukung adanya aturan baru. Ia merasa aturan absensi perlu diberlakukan guna membatasi siswa yang selama ini bermalas-malasan dalam bersekolah. Walau demikian untuk membentuk karakter siswa selain guru, peran orang tua juga sangat diperlukan dalam pengawasan. Jangan meskipun saya, meskipun saya sekolah, meskipun saya hari rumah, meskipun saya harus terhadap, meskipun saya harus mengajar, meskipun saya. Kalau aturan-aturan, kalau ini ada, karena mereka itu sangat-sangat tidak susah. Yang lebih khusus adalah itu diawasi oleh orang tua. Wujudnya itu ada orang tua. Diketahui beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari pernah mengatakan, akan melakukan musyawara kerja Kepala Sekolah MKKS untuk menyampaikan aturan baru yang dibuat tentang absensi siswa. Dalam aturan tersebut, siswa yang diketahui Alpa sebanyak tiga kali akan dipanggil orang tua apabila Alpa lebih dari tiga kali akan diskorsing. Sedangkan Alpa melebihi lima kali, siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya. Aturan tersebut rencana diterapkan menyusul adanya orang tua yang melaporkan guru kepada polisi terkait dugaan pengadaian terhadap salah satu siswa di SMP YPK 2 Marokwari. Christine Bulemei mengabarkan. Terima kasih telah menonton!